Intro Juana alias Juan menjalani prarekonstruksi pembunuhan oleh korban yang bernama Deddy di mana korban merupakan saudaranya sendiri ada 20 adegan yang diperagakan dalam melakukan aksinya dan polisi masih terus mendalami motif pasti pembunuhan tersebut lantaran motif yang disampaikan dianggap janggal oleh penyidik adegan dimulai saat korban tertidur dikontrakan di gang kopral daman, sawangan Juana saat itu masuk ke dapur dan mengambil tabung gas seberat 3 kg dan memukul kepala korban kemudian korban berbalik dan kembali dipukul dengan tabung gas setelah itu dibekap menggunakan bantal hingga tewas Kepolisian pun berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan dan pendampingan psikologis terhadap tersangka sambil terus mengeksplor keterangan tersangka guna kepentingan penyidikan Hari ini kita melaksanakan prarekonstruksi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara J berhadap kakaknya dan satu lagi rekannya Kenapa kita melaksanakan prarekonstruksi? Karena kami merasa perlu mengeksplor atau menggali lebih dalam keterangan dari tersangka dan guna melengkapi proses penyidikan Ada beberapa hal yang perlu kita gali lebih dalam diantaranya adalah motif pelaku untuk melakukan kejahatannya Kita ulangi ketika kita melaksanakan prarekonstruksi apakah ada kejanggalan dia melakukan perbuatan pidana tersebut Nanti akan kita gali lebih dalam Intinya begini, ada hal-hal yang penyidik masih mencurigai belum terbuka dari keterangan dari tersangka Salah satunya adalah motif dia membunuh kakaknya Motifnya karena dia terhalang belum bisa menikah gara-gara kakaknya tidak mau menikah atau belum memiliki pasangan Motif ini terlalu ringan Hanya dengan motif tersebut dia membunuh kakaknya sendiri bagi kami masih agak janggal makanya kita melaksanakan prarekonstruksi Dari Depok Jawa Barat, Syifa dan Uriah melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya